Wersa delapan orang yang merupakan satu keluarga dievakuasi tim medis yang dibantu aparat kepolisian dari sektor Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Delapan warga Paku Haji tersebut dinyatakan reaktif COVID-19 setelah rapid test usai melayat salah satu keluarganya yang meninggal dunia akibat corona. Selain pria dan wanita dewasa, petugas medis juga mengevakuasi satu balita dan satu bayi. Delapan warga desa Cituis Paku Haji ini dievakuasi setelah dinyatakan reaktif COVID-19 usai rapid test. Pemeriksaan dilakukan setelah mereka melayat salah satu keluarga yang meninggal dunia akibat COVID-19. Jadi di salah satu keluarga tersebut memang dari tim itu ada keluarganya yang meninggal. Setelah terjadinya kejadian tersebut, maka tim dari medis Puskesmas Paku Haji melakukan tes darah untuk mengambil sampel darahnya apakah terindikasi COVID-19 atau tidak. Dari 17 yang diambil sampel darahnya, delapan diantarnya positif. Delapan orang ini menjalani karantina di dua rumah sakit rujukan, yakni rumah sakit Siloam dan rumah sakit Anabati Kelapa II Kabupaten Tanggerang. Dari Kabupaten Tanggerang, Banten, Aymar Rani, Ainyus, melaporkan. Ya, selengkapnya mengenai satu keluarga reaktif COVID-19 di Tanggerang, saat ini kita sudah bersama Bupati Tanggerang, Ahmed Zaki Iskandar. Selamat malam Pak Zaki, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat malam Mbak. Baik, Pak bagaimana proses kelanjutan perawatan dari satu keluarga ini Pak? Baik, jadi berawal dari salah satu anggota keluarga, kakeknya lah kita katakan, yang dirawat sebagai PDP di rumah sakit Tanggerang, yang kemudian wafat pada tanggal 14 Mei malam. Nah, tim dari Rumah Sakit Umum dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggerang, segera melakukan PE atau penyelidikan epidemi atau tracing kepada keluarga. Hanya waktu itu, setelah pemakaman dengan protokol COVID, keluarga meminta waktu sampai hari Sabtu dan Minggu, baru bisa kita lakukan rapid test. Nah, hasil dari rapid test yang 17 orang pertama, itu didapati 8 orang reaktif. Yang langsung 8 orang ini kita rawat dan kita bawa 4 orang yang ada balita 2 dengan ibunya masing-masing, itu dirawat di Rumah Sakit Siloam, kemudian yang 4 orang lagi di Rumah Singgah Anabatik, karena mereka tanpa gejala. Nah, berikutnya, ada rapid test lagi di sekitar lingkungan rumah dan juga beberapa anggota keluarga yang belum dirapid test. Ada 29 orang lagi yang dilakukan rapid test, ternyata ada satu lagi yang ditemukan reaktif, salah satu cucunya. Ya, balita juga, dan sekarang sedang dievakuasi juga untuk dirawat di RS Siloam, berserta dengan ibunya. Jadi, melakukan tracing, kemudian tes kepada lingkungan dan keluarga, ini salah satu upaya kita untuk melokalisir dan juga memutus mata rantai penyebaran COVID-19-nya. Mudah-mudahan 9 orang yang kita rawat pada saat ini bisa dinyasakan negatif ataupun sembuh nanti setelah kami rawat. Pak, ini ke-8 orang ini kan statusnya reaktif, Pak. Belum tentu positif. Apakah sudah ada tes lanjutan untuk memastikan ini positif corona atau tidak, Pak? Baik, yang ke-8 sudah dilakukan swab, yang 1 sedang menunggu. Nah, hasilnya memang sedang kita tunggu nanti. Dari 9 orang ini, mudah-mudahan reaktif untuk yang lain, tidak untuk COVID-19. Tapi apabila ditemukan memang mereka sudah terpapar COVID-19, akan kita lakukan perawatan lanjutannya. Baik, Pak Zaki belajar dari kejadian ini begitu. Apakah ada kebijakan baru yang mungkin dibuat oleh Pemda setempat? Pada saat ini kita sedang memperpanjang PSBB tahap kedua sampai dengan tanggal 31 Mei. Nah, Pemda selalu yang pertama melakukan kampanye gencar untuk kepada masyarakat mendisiplinkan diri, memakai masker apabila mereka keluar, kemudian menjaga jarak, dan juga sering cuci tangan, yang terus kita lakukan pada saat ini. Bahkan di PSBB lanjutan ini, kita menerapkan sanksi untuk individual, baik itu sanksi push-up ataupun scot jam, bahkan sampai dengan saksi uang antara 50 sampai 200 ribu. Begitu juga dengan unit-unit usaha. Nah, kami masih memiliki waktu sampai 31 Mei nanti untuk terus mendidik masyarakat, mendisiplinkan diri masyarakat, mengikuti gaya hidup baru. Dalam rangka nanti kita harus bersiap-siap hidup dengan COVID-19 di lingkungan kita. Nah, ini yang sekarang kami sedang lakukan dari Pemda Kabupaten Tangerang. Memang tantangannya cukup banyak, apalagi pada saat bulan suci Ramadan seperti ini. Pak, dari 8 anggota keluarga tersebut, apakah menunjukkan gejala positif corona, Pak? Untuk saat ini, belum. Mereka masih OTG. Tanpa gejala, termasuk satu balita dan satu bayi, tidak ada gejalanya sama sekali saat ini, Pak? Yang sampai hari ini ada dua balita dan satu bayi. Dua balita, baik. Semuanya tidak menunjukkan gejala, tapi reaktif begitu? Tapi reaktif hasil rapi tesnya. Kita tunggu saja nanti sampai swab tesnya keluar. Pak, kemudian sudah dilakukan juga tes terhadap 29 anggota keluarga lainnya begitu, Pak? Lingkungan dan anggota keluarga lainnya. Baik. Untuk lingkungan di sekitar 8 orang yang reaktif ini, Pak, sudah dilakukan tracing juga, Pak? Sudah, semuanya. Kalau kita total sudah hampir 37 orang yang kita lakukan rapi tes semuanya. Dan hanya satu yang reaktif ditemukan? Bukan. Yang pertama kan ada 17, kemudian rapi tes yang kedua ini ada 29 ya. Nah, ini sudah dari sana ada 9 orang yang sudah kita rawat sambil menunggu hasil swab tesnya nanti. Apakah ini menjadi kluster baru, Pak, di Tangerang? Mudah-mudahan tidak. Karena ini kan kasusnya satu. Kalau kluster itu nanti bisa melebar. Mudah-mudahan tidak. Karena status yang wafat sendiri itu masih dalam status PDP, pasien dalam pengawasan. Tapi gejala dan, apa namanya, kronologisnya sudah mengarah kepada peradangan atau penumia peradangan paru. Pak, dari 8 anggota keluarga ini, sebelumnya melayat begitu anggota keluarganya yang meninggal dunia, yang merupakan berstatus PDP Corona. Apakah mereka melakukan kontak begitu dengan jenazah atau seperti apa, Pak? Jadi sebenarnya, kalau melayatnya sih sudah di akhirnya, pada saat proses sakitnya saja, almarhum, mungkin ini yang terjadi kontaknya. Jadi sebelum dibawa ke rumah sakit. Sebelum dibawa ke rumah sakit, baik. Perkiraan seperti itu. Baik. Pak, ini kan kejadiannya karena melayat saudara yang meninggal dan bahkan sebelumnya sakit. Apakah akan ada imbawan atau aturan tidak memperbolehkan bertemu untuk orang atau saudara yang sakit begitu, Pak? Kalau yang sakit, kita masih agak ini ya. Tapi kalau sudah wafat dengan protokol COVID, itu seyogianya memang sudah tidak perlu, tidak harus lagi didatangi. Oke. Atau bahkan disentuh gitu. Karena memang sudah harus ditutup dengan protokol COVID jenazahnya. Baik, Pak. Nah, tapi kalau pada saat sebelum dibawa ke rumah sakit, dengan gejala-gejala sakit awal, demam, batu pilek, apa segala macamnya, ini yang masih di rumah agak sulit kita mengontrolnya. Itu kira-kira. Lalu mengapa ini lolos begitu, Pak? Seharusnya kan pasien yang berstatus PDP, apalagi positif, kemudian meninggal dunia harus langsung dimakamkan sesuai dengan protokol COVID. Lalu mengapa bisa dibawa pulang, bahkan dilakukan tahlilan begitu melayat? Ya, sebetulnya waktu PDP itu sudah dilakukan protokol COVID, hanya pada saat itu sudah disepakati keluarga melihat atau melayat, itu dibatasi. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang lain. Jadi sebenarnya penularannya bukan pada saat melayatnya, kemungkinan pada saat sakitnya sebelum wafat. Itu. Lalu? Lalu, Pak, untuk penanganan para pasien ini, Pak, kedelapan orang ini nantinya akan seperti apa, Pak? Sudah seperti standar medis yang ada, karena kan mereka disuap tes. Akan dikarantina selama 14 hari begitu, Pak? Kurang lebih seperti itu. Sambil menunggu hasil suap tes pertama dan suap tes keduanya nanti keluar. Nah, selama 14 hari itu, kita rawat, tentu saja dengan kita berikan juga asupan vitamin, suplemen, dan lain sebagainya. Baik, baik. Terima kasih. Menjaga kesehatan mereka. Saya mau berpesan ini kepada masyarakat yang sudah keluar dari Tangerang, yang modik, Tolong jangan balik lagi ke Tangerang, karena di Tangerang pada saat ini kerjaan sudah mulai susah, biaya hidup tinggi, populasi sudah padat, jadi lebih baik, sudah kalau memang modik balik kampung, sudah di kampungnya masing-masing saja saat ini. Kalau kembali untuk bekerja bagaimana, Pak? Kalau kembali untuk bekerja bagaimana, Pak? Kenapa? Kalau kembali untuk bekerja? Kita sudah memberikan informasi, jangan mudik tahun ini. Kalau maksa mudik juga, ya terpaksa nanti begitu balik ke rumah, ya harus diisolasi mandiri selama 14 hari ketika sampai. Baik, terima kasih Pak Zaki. Semoga sehat selalu ya Pak Zaki. Sama-sama, salam sehat buat semuanya. Terima kasih, selamat malam. Pemeriksa anggota Polresta Jayapura menangkap seorang pasien positif COVID-19 yang kabur dari rumah sakit Martin, Sydney. Inilah detik-detik penangkapan seorang pasien yang melarikan diri dari rumah sakit Martin, Sydney, Jayapura, Papua. Pasien bersembunyi untuk menghindari kejaran petugas. Pemeriksa anggota Polresta Jayapura menangkap seorang pasien positif COVID-19 yang terima kasih. Pemeriksa anggota Polresta Jayapura menangkap seorang pasien positif COVID-19 yang terima kasih. Pemeriksa anggota Polresta Jayapura meninggal dunia diduga akibat terinfeksi COVID-19. Para tenaga medis memberikan salam penghormatan terakhir saat jenazah mobil ambulans membawa jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Dunia medis kembali berduka. Seorang perawat di rumah sakit umum Dr. Suwandi Surabaya, Jawa Timur meninggal dunia diduga akibat COVID-19. Suhar Tati meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit husada utama karena mengalami diare dan demam. Salam penghormatan terakhir dari tenaga medis mengiringi saat jenazah dibawa mobil ambulans menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Kalau dilihat kawan-kawan saya yang sakit, kawan-kawan saya yang meninggal karena COVID-19, berdasarab kawan saya itu ya, tidak pernah merawat khusus pasien COVID-19. Tapi dia merawat pasien yang lain. Dan ternyata pasien itu sebagai karya. Meninggalnya salah satu perawat yang sudah bekerja selama 11 tahun di rumah sakit Dr. Suwandi ini menambah daftar panjang tenaga medis yang meninggal dunia di Jawa Timur. Hingga saat ini terdapat lima tenaga medis yang meninggal dunia akibat terpapar virus corona di antaranya dua dokter dan tiga perawat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, AY News melaporkan.